Hai silahkan Abang ini dan tulisannya Yesus Allah Maha Kuasa dalam tabnya ya kekuasaan Yesus dalam firmanya seperti apa sih silahkan itu liping Oke saya jawab ya Bang pertanyaan abang ini Bang akan tema ini sudah pertanyaan ke 1232 itu itu aja pertanyaannya memang enggak ada perkembangan memang ya tapi kami akan tetap setia menjelaskannya ya amin karena kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Bang disini kan Bang dia bahasa Indonesia Bang ya kan Bang jadi yang benar itu Bang Yesus Allah Maha Kuasa Bang bukan Allah Bang kalau dalam bahasa Arab baru Allah betul Bang Iya jadi disini Allah Bang dan supaya Abang mengerti bahwa makna kata Allah kata Allah dalam kami Kristen berbeda dengan makna kata Allah di dalam agama Abang ya Nah Allah di dalam kami Kristen bukanlah nama tetapi sebuah gelar atau posisi atau jabatan kata Allah ya Nah sementara kata Allah dalam Al-Quran Abang kan Bang itu nama untuk Tuhan Abang iya kan Bang Yadin betul ya Nah jadi supaya jangan jadi supaya jangan nanti tabrakan dia Bang ya Jadi Bang Allah kami itu adalah posisi atau jabatan Nah jadi siapakah Allah kami Kristen siapakah yang kami sembah pada saat kami menjadi Kristen yaitu Yesus itulah Allah kami Bang Nah maha kuasa apa sih bukti kemaha kuasaan Tuhan Yesus itu ya Yesus itu Bang dengarkan Bang Tuhan kami ini Bang bukan Tuhan yang Nato Abang pernah dengar kata Nato no action talk only artinya Bang ngomong doang tapi tidak mampu membuktikan aksinya Bang nggak ada aksinya enggak Tuhan kami ini Bang Tuhan yang memang Bang dia berkata-kata ya maha kuasa dan juga membuktikan kekuasaannya disaksikan oleh banyak orang Bang ya disaksikan oleh banyak orang dengarkan baik-baik Tuhan Yesus kami satu-satunya Tuhan yang mampu menyatakan dirinya dia turun ke dunia ini ya padahal dia itu adalah Tuhan yang maha kuasa itu yang pertama ya yang kedua Bang Tuhan Yesus kami Bang mampu menenangkan badai ya di Danau Galilea Bang hanya dengan berkata diam dan tenanglah maka seketika itu juga ya danau itu menjadi tenang yang ketiga Tuhan Yesus kami Bang menyembuhkan Bartimeus yang buta dari sejak lahirnya Bang kalau buta dari sejak lahir artinya Bang dia nggak punya bola mata beda buta karena kecelakaan ini buta dari sejak lahir Bang artinya dia memberikan mata yang baru kepada Bartimeus itu Bang dan yang lebih dasyat Bang banyak lagi yang lumpuh dia buat berjalan ya Bang dan bahkan Bang ya Lazarus yang sudah mati empat hari Bang dia bangkitkan hanya dengan berkata Lazarus Lazarus yang sudah mati itu Lazarus bangun dan berjalanlah maka Lazarus pun keluar dari kubur itu menemui Tuhan Yesus belum ada Tuhan yang membuktikan kuasanya sedasyat seperti itu Bang ya sedasyat Tuhan Yesus kami itu Bang itulah bukti kemaha kuasaannya makanya kami Kristen percaya kepadanya Bang karena dia membuktikan kuasanya jadi kami tidak akan pernah mau menyembah kepada oknum yang hanya ngaku-ngaku Tuhan tapi tidak bisa membuktikan kuasanya enggak kami Kristen nggak mau menyembah Tuhan seperti itu Bang kalau hanya berkata aku adalah Tuhan sembahlah aku no karena ingat berhati-hatilah iblis pun mengaku Tuhan Bang dan minta disembah betul Bang yang kedua Bang manusia banyak ngaku Tuhan Bang manusia saya kasih contohnya di tahun 80-an ya di Texas Amerika Bang ada bernama Jim Jones dia ngaku Tuhan dan minta disembah ok Bang di tahun 2000-an di Bandung Jawa Barat Bang Cecep Solihin mengaku dia Tuhan dan minta disembah tapi apakah kita mau menyembahnya tentu tidak seperti itu ya Bang Yadin ya masa dia ngaku Tuhan ya kan Bang ngaku Tuhan maha kuasa tapi rumahnya digang ya kan Bang ngontra pula satu aja dulu Bang ya kita ganti dulu yang lain ya oke mohon maaf satu aja dulu biar yang lain pada naik terima kasih Abang sudah bertanya Adonai Yesu Hamas yang memberkatim dan mengasihimu ya tepuk tangan buat Abang terima kasih terima kasih